Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Digital Nering Jadi di video kali ini Kita akan membahas Bagaimana membuat aplikasi Android Untuk mengambil gambar dan menyimpannya Kedalam memori Tetapi dalam video kali ini Kita akan membahas Bagaimana caranya supaya Saat menyimpan foto Fotonya itu dalam bentuk dan ukuran Yang tidak terkompresikan Jadi ini masih menyambung Dari video yang sebelumnya Dimana di video sebelumnya Kita menemukan masalah Fotonya itu terkompresi Disini kita menggunakan Permission camera Lalu write external storage Dan brief external storage Untuk permisi menyimpan dan membaca Data di memori Nah di bagian manifest ini juga Kita menambahkan root element Provider Lalu disini kita memberikan Beberapa Script ya Untuk authorities Android name Exported Juga Grandware information Jadi teman-teman bisa mengikutinya Nah authorities ini Diisi dengan nama file kalian Nama file project kalian Disini saya menamakan Filenya yaitu Com example digital ring image capture part 3 Karena memang nama projectnya adalah Digital ring image capture part 3 Lalu di metadata nya Kita memberikan android The support file provider patch Nah ini fungsinya untuk Memberikan alamat penyimpanannya Nah Pad ini adalah nama file Dalam bentuk format XML Di dalam bentuk format XML ini Kita menaruh Alamat Tempat kita menyimpan fotonya Nah saya menaruhnya di DCIM Di folder digital ring Nah cara membuatnya Seperti ini Oke kita akan contohkan dari awal Dari tadi kita hapus dulu Kita delete dulu Nah Oke Nah kita ulang lagi Kita tulis namanya yaitu file path Maka akan muncul warna merah Karena tidak ada ditemukan file XML Dengan nama file path Lalu kita create XML Dari lampu merah tersebut Lalu tinggal klik OK Nah setelahnya Satu file path Dalam bentuk XML Dibuat di dalam folder XML Lalu tinggal kita berikan lagi Script yang sebelumnya Oke Seperti itu Langkahnya Berikutnya Kita masuk ke main activity Java Sebenarnya Untuk widget yang kita gunakan Tidak jauh berbeda Dengan part 2 Atau part sebelumnya Di video sebelumnya Jadi Teman-teman tinggal Melanjutkan Dari video sebelumnya Jika teman-teman Sudah mengikutinya Kalau belum bisa Dilihat kembali Di channel kami Tentang bagaimana Menyimpan gambar Di Android Nah ini ada Stream current photo path Ini saya gunakan Untuk menyimpan Foto Yaitu Alamat Dalam bentuk URL Lalu Menggunakan image view Widget button Juga text view Seperti itu Nah disini Kita menggunakan Activity result launcher Untuk di versi ini Nah oke Ini adalah Bagian programming Untuk Tombol Pengambilan gambar Nah Disini kita menggunakan File name Yaitu photo Lalu disini Ada dua pilihan Yang ini Untuk menyimpan Di root folder Nah Karena saya tidak ingin Menyimpan di root folder Maka Saya tidak menggunakan Script yang ini Jadi saya menggunakan Yang file storage directory Yaitu yang di DCIM Digital 3 Jadi saya menggunakan Program ini Kalau teman-teman Mau simpan di root folder Tinggal menggunakan Script yang atas Lalu kita menggunakan Fungsi try Lalu memasukkan Activity result launcher Di bagian Intensi 2 Nah Di activity result launchernya Kita akan Memberikan Penampilan preview image Di widget image view Dengan menggunakan Set image Big map Seperti ini Oke Kita coba Untuk Penggunaan Dalam Handphone nya Oke Ini masih dalam Tab install Ini tampilannya Lalu kita coba Oke Setelahnya Kita ambil gambar Oke Nah Gambarnya Tersimpan ya Tersimpan di alamat Tersebut Tetapi Tidak muncul Dalam bentuk Preview ya Di widget Image view nya Seperti itu Tetapi gambarnya Tersimpan Coba mari kita Cari tahu ya Apakah Dimanakah Letak Kesalahannya Oke Kita coba Taruh disini juga Sebenarnya Activity result launchernya Menandakan keberhasilan Atau kegagalan Dalam mengeksekusi Programnya Kita taruh disini Result Lalu message nya Bad contract Bad Sorry Bad result Oke Kita coba Ulang lagi Oke Oh iya Lupa Detik Komah Oke Oke Mari kita coba Kembali Kita ambil gambar Oke Tersimpan ya Itu ada alamatnya Nah Tetapi tidak muncul Preview nya ya Maka kita coba Cari tahu Hasilnya apa Hasilnya adalah Bad Oh Berarti Ada kegagalan di Hasil dari Activity result nya Makanya tidak muncul Preview image nya Karena kita menyimpan Preview image nya Di bagian If Oke Kita coba Pindahkan ya Disini Oke Kita coba Ambil gambar Oke Nah Seperti ini ya Gambar Gambar Dari preview image nya Berarti memang Dari hasil Activity result nya itu Gagal Sebenarnya ya Mungkin teman-teman Yang memiliki Pengalaman yang sama Tetapi Bisa berhasil Bisa memberikan Saran ya Di kolom komentar Nanti Dan Kami akan Mencoba Membuatnya Kembali Nah Oke Kita coba Ganti ukurannya Ukuran dari Image view nya Oke Bisa tampak Lebih besar ya Seperti itu Oke Kita langsung Coba Masuk ke Folder DCIM ya Ini tempat Kita menyimpan Foto Nah Jadi dari awal Sebenarnya Fotonya tersimpan Dengan rapi Cuma tidak muncul Saja di preview Image nya Seperti ini Oke mungkin Itu saja Dari kami Di video kali ini Jadi jika Teman-teman Bisa Memperbaiki Atau Merubah Coding Di bagian Activity Result Silahkan Comment Di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati